Pertandingan Pekan ke-29 PSIS menghadapi Madura United di Stadion Jatidi di Kiri Semarang, Selasat, tanggal 7 Maret tahun 2023. Varel datang ke rumah sakit tempat Ricky dirawat untuk menyampaikan permohonan maaf karena adanya benturan tadi di lapangan. Saya menjenguk Bang Rian untuk menyampaikan maaf, dan tadi saya sampaikan tidak ada unsur kesengajaan dalam benturan tersebut, semoga Bang Rian lekas pulih seperti semula, tutur Varel. Ricky Ariansa pun merespons kunjungan Varel ke rumah sakit dan mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan Varel karena memang tidak ada unsur kesengajaan. Laga antara tim peringkat 10 dan 5 pada klasemen sementara BRI Liga 1 itu berjalan cukup alot, sehingga Wasit harus mengeluarkan 3 kartu kuning terhadap pemain kedua tim PSIS Semarang sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, terbukti dengan penguasaan bola hampir 68% di pekan 29 BRI Liga 1 saat melawan Madura United tetapi PSIS harus mengakui kekalahan dari tim tamu dengan skor 0-2 atas tuan rumah PSIS Semarang pada pekan 29 BRI Liga 1 Terima kasih telah menonton!